Jadi sekarang saya sama Panda itu, hai Panda, kita lagi jalan di jalan setapak, menuju laguna, tuh lautnya di bawah kita gitu, nah mau kemana? Kita mau ke lagunanya Udi Ombo, tunggu ya. Nah, jadi untuk bisa sampai laguna, kita harus ngelewati jalan setapak dulu, nah tempatnya gak tau dimana, tapi di atas horong itulah, nah terus nih kita lagi duduk-duduk santai nih sebelum sampai laguna, capek ya, Panda, Panda juga lagi jepret-jepret, ya, tada, 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 wuh, di depan kita, nah nih keren banget ya, Jadi kita sudah sampai disini nih, kan kita mau ke lagunanya Udi Ombo nih, ya jalan mau tidak mau, jadi kita menyusuri jalan setapak tuh di atas sana, sekarang kita posisinya deket banget nih sama, tuh kayak, itu bagian ombak, jadi kalau yang bagian pinggir gini, ombaknya bisa kelihatan nih tuh, kita lebih pengen rendah, kita lebih rendah daripada ombak, jadi ombaknya tuh, kita bisa melihat dia bergulung-gulung, ya subhanallah, Keren ya, tapi ngomong-ngomong aku ya, rada takut ya, tapi ternyata batu karang itu, mehancurkan ombak, jadi fungsinya batu karang itu, untuk menghancurkan lombak, tuh, yuk, 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 segera pergi, yuk, 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 tada, ya, jadi saya sudah sampai sini, nah, nih kan, di, di Ombo menuju ke lagunanya, tuh, Panda mau cek-cek dulu ya, sebelum Manda ngikutin dari belakang, ya, nah, halo, sahabat tamasyaku.com, halo Panda, jadi, melewati medan tuh, yang di belakang, yang dikejar sama ombak, tuh, nih, jadi Manda untuk tamasyaku.com, Kita pengen ke laguna, tempat orang mancing tuh, nah, jadi kita masih harusnya berangi lagi, tuh, lihat tuh, ombaknya, tuh, tuh, kan, ombaknya kayak gitu tuh, wah, keren dia, haha, tamasyaku.com, di Wadi Ombo. Nah, seberapa deket kita sama ombak, di Wadi Ombo ini, untuk menuju ke laguna, tuh, deket banget, haha, dan semuanya tuh, karang-karang begitu, tuh, Panda lagi asik-asik nyari, nyari ombak, dia mau ngejepret ombak, tuh, nah, jadi, kita ngelewatin kayak gitu tuh, air semua, huh, seru, tapi, haha, ya, Manda bertualang di tamasyaku.com. Nah, jadi, untuk bisa naik tuh, kita harus, nih, ngelewatin bebatuan beginian, terus, hati-hati ya, wah, 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 tuh, lagunanya itu, itu loh, 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 kolam, renang, air laut, katanya, ya, kan, tuh, wuh, akhirnya sampai juga, tapi lihatlah, wah, semuanya laut-laut dan batu karang, tuh, kece banget ya, emang.